Komendan Kodim 1617 Jemberana Lead Call Inventory Teguh Dwi Rahadja menuturkan sebuah kisah memprihatinkan dibalik program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang diinisiasi pangdam 9 Udayana Maijenteni Sonia Prianto. Dirinya sangat tersentuh saat melihat kondisi salah satu rumah sasaran bedah rumah yang dilaksanakan oleh satuannya Kodim 1617 Jemberana di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecematan Negara, Kawatan Jemberana. Informasi lebih lengkapnya dari kaitan lini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Adrian Amurwonegoro yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Adrian. Baik, terima kasih rekan Firda dapat kami sampaikan bahwa dibalik sebuah program rumah tidak layak huni yang diinisiasi oleh pangdam 9 Udayana Maijenteni Sonia Prianto ternyata menyisakan banyak kisah yang memprihatinkan. Salah satunya datang dari keluarga Iketut Sutama yang berusia langsia yakni sekitar 60 tahun usianya. Dia tinggal di sebuah rumah berukuran 1 x 1,5 meter di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara di Kabupaten Jemberana. Dan Iketut Sutama juga menjadi salah satu sasaran program dari TNI melalui program rehabilitasi rumah dan Iketut Sutama juga merasa sangat terbantu dengan hadirnya TNI untuk mengatasi kesulitan rakyat. Dan beberapa waktu kemarin yakni Komandan Kodim 1617 Jemberana, Lekol Teguh Dwiir Harja, berkesempatan langsung untuk hadir di lokasi untuk bercengkramah dengan keluarga Ketut Sutama yang begitu memprihatinkan tinggal di sebuah rumah yang bahkan saya bilang ini seperti gubuk dengan hanya berukuran sekitar 1 x 1,5 meter yang menggunakan triplek dan di satu sisi lainnya atau di tempat tidurnya hanya menggunakan kelambu dan sang pemilik rumah Ketut Sutama juga menceritakan bahwa setiap kali hujan rumahnya atau di dalam rumah sering kehujanan, kemudian juga serangga juga sering banyak masuk oleh karena itu sebagai wujud hadirnya atau perhatian pemerintah yakni dalam hal ini adalah TNI, mereka hadir langsung ke lokasi dan membangun merehabilitasi rumah tidak layak tuni yang selama puluhan tahun ditempati Ketut Sutama yang bekerja sebagai petani ini untuk mendapat rumah atau kediaman yang lebih layak karena di lokasi tersebut sejatinya ada dua rumah yang berukuran sama dan kondisi yang sama yang ditempati oleh Ketut Sutama kemudian istri dan juga cucu dan anaknya dan anaknya ini adalah pekerja di pasar bekerja di pasar yang juga penghasilannya juga terbatas dan Ketut Sutama juga sehari-hari jika tidak sibuk bertani adalah menjaga kedua cucunya untuk bermain di sekitar rumah tersebut yang cukup agak masuk ke desa atau di pelosok desa yang agak sulit untuk di jantau dan tentunya juga TNI juga sudah memberikan bantuan-bantuan selain rehab rumah tidak layak huni juga memberikan bantuan sembako untuk tentunya untuk memberikan kebutuhan pokok kepada keluarga Ketut Sutama dan saya juga sempat berbincang dengan Dandim 1617 Jemberana bahwa pengerjaan rumah atau pembangunan rumah ini juga terus dikebut yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 minggu yang seluruhnya dikerjakan oleh prajurit TNI Kodim 1617 Jemberana yang memang memiliki skill di bidang pertukangan untuk membangun rumah dan saat ini rumah pembangunan rumah tersebut sudah mencapai progres sekitar 50% dan ditargetkan bulan depan rumah tersebut sudah mulai bisa ditempati Ketut Sutama dan juga keluarga dan pembangunan rumah atau rehabilitasi rumah ini merupakan bagian dari program Praja Raksaka Peduli Rakyat yang diinisiasi oleh Pandem 9 Udayana yang di wilayah Provinsi Bali ini total ada 40 rumah yang menjadi sasaran program ini namun juga program ini ada di luar wilayah Bali yakni di Nusa Tenggara Timur sebanyak 30 rumah dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 30 rumah diharapkan ke depan dengan pembangunan dan program ini keluarga-keluarga yang dilanda kemiskinan akan lebih sejahtera ke depannya. Demikian Firda. Baik, terima kasih Rekan Adrian dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akhirnya kami tampilkan tribunan sewancara dari Komandan Kodim 1617 Jemberana Lekal Infanteri Teguh Dwi Raharja. Berikut liputan yang berkanda. Milih Bapak I Ketut Sutame umurnya 60 tahun, kesehariannya pekerjaannya tidak jelas. Kadang-kadang kalau ada musim padi menjadi buruk padi, kalau tidak itu jadi buruk di pasar. Beliau keluarga asli desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana. Bapak Sutame ini rumahnya sangat tidak raya unik. Kita sambung dari 14 rumah yang sudah kita bangun. Yang terakhir, sekarang saat ini sudah berjalan satu minggu dan sudah mencapai 65 persen. Kita genjot, ini murni dari Kodim, anggota Kodim yang membangun Rekamulingi Skill. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!